Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Triatenof. Apa kabar teman-teman Triatenof semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, panjang umur dilancarkan resekinya, dilancarkan segala urusan-urusannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Triatenof, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya dapat melihat video terbaru dari channel Triatenof. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara ampuh memikat wanita menurut Primbon Jawa. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda dalam mendapatkan cinta. Ada yang sangat mudah mendapatkan jodoh dan menjalin suatu hubungan. Namun ada pula yang susah untuk mendapatkan jodoh. Menurut Kamus Kitab Primbon Jawa yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa, hal yang berkaitan dengan jodoh ini memiliki cara tersendiri. Salah satunya, cara memikat wanita. Menurut Ramalan Primbon Jawa ada cara ampuh untuk memikat hati wanita. Bagaimana caranya? Simaklah ulasan berikut ini sampai selesai, supaya lebih jelas dan paham. Menurut Primbon Jawa, cara ampuh untuk memikat hati wanita dengan melihat weton atau hari kelahiran. Berikut tata cara memikat hati wanita dengan weton kelahiran. Anda bisa memulainya dengan berpuasa weton selama dua kali, yaitu Anda harus menjalankan puasa weton selama satu hari pada weton Anda dan satu hari pada weton target. Setelah itu, Anda harus melakukan sholat hajat di malam harinya. Kemudian, lakukan wirid dan berdoa supaya diberi kemudahan dan dijodohkan dengan si target. Lalu, cari hari naas target dan lakukan puasa selama satu hari dengan riadok biar lebih afdol dan target lebih mudah ditaklukkan. Kalian bisa melakukan ritual ini dengan dijampingi oleh guru spiritual. Cara yang kedua, dengan melakukan puasa weton untuk memikat wanita. Sebelum melakukan puasa, Anda harus mengetahui terlebih dahulu weton si target ini dan ibu kandungnya. Dan ibu kandungnya baru melakukan puasa. Dua kali, yaitu puasa di weton Anda sendiri dan puasa di weton si target. Contoh apabila target lahir hari selasakon. Maka Anda berpuasa di hari selasakon. Lalu, tidak lupa meminta kepada sang maha kuasa dengan tidak boleh meninggalkan sholat lima waktu. Apalagi sholat subuh. Karena doa yang paling manjur setelah sholat subuh harus niat dan ikhlas dalam menjalankannya. Ada juga mantra yang harus dibaca. Yaitu, mantra-nya sebagai berikut. Punika si jana, lamun arp inguong wadon, apa wasaha telung dinah, pati geni, insya Allah asih ikulah dongane. Lalu, Allahumma sih sijabah ketip sukemen cahyaku tawabu hofiru kasibu wakilu kafiyun rosiku salamu mu'minu sariu badiu batinu lafilu kamilu mu'tadiu mu'idu mu'idu mu'idsu mu'idu sadiku sariu. Doa ini dibaca setelah Anda sholat. Setelah Anda melakukan wirid dan zikir, lalu Anda berdoa, minta kepada Tuhan agar dimudahkan jodoh Anda sesuai dengan keinginan Anda. Anda bisa mencobanya di rumah. semoga berhasil dan Anda berjodoh dengan yang orang Anda, wanita yang Anda idam-idamkan. Nah, demikianlah tadi ulasan singkat tentang cara ampuh memikat hati wanita menurut Primbon Jawa. Dan perlu diingat bahwa ulasan ini hanyalah bersifat ramalan atau prediksi yang belum tentu sepenuhnya benar. Boleh Anda percaya dan juga boleh tidak percaya semuanya kita serahkan hanya kepada Tuhan. Yang Maha Esa, apabila ramalan ini ada yang salah dan ada yang salah kata dari saya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan channel Priya Tenof. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.